Pertanyaan begini Pak Gi Bolehkah yang berkorban memakan daging korbannya sendiri? Saya ulang lagi Bolehkah yang berkorban memakan daging korbannya sendiri? Ya baik, nanti silahkan disampaikan pada jemaah atau jemaah umat Insya Allah menjadi pencerahan Baik Bapak Haji Andre dan seluruh pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Untuk menjawab pertanyaan yang sangat bagus ini Yaitu hukum memakan daging korban Jadi maksudnya mungkin saya sedikit pertegas Bagaimana hukumnya ketika kita berkorban Kan ketika kita berkorban itu jelas niatnya lillahi ta'ala Kurban saya ini karena Allah SWT Yang jadi pertanyaan boleh tidak Ketika kita berkorban itu kita memakan daging korban yang kita korbankan itu Ini yang jadi pertanyaan apakah harus istilahnya seutuhnya untuk pakir miskin aja Atau oleh untuk orang lain begitu Atau sebagiannya Sebagian untuk diri sendiri Ya karena kadang-kadang kita juga kan ingin merasakan Ingin mencicipi lah Nah sehingga si penanya ini penasaran ingin jelas hukumnya Jadi jawabannya yang pertama Terdapat firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 28 Surah Al-Hajj ayat 28 Allah SWT berfirman Surah Al-Fatih ayat 29 Allah SWT berfirman Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ Dalam ayat ini kita melihat ada firman Allah فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ Silahkan makan dari inyah Maksudnya dari inyah itu dari binatang yang kita kurbankan Nah sehingga dari ayat ini sudah kita bisa mengambil dalil Bahwa berarti ya memakan sebagian dari binatang yang kita kurbankan itu Tidak masalah justru dia ada perintah dari Al-Quranul Kari Yang kedua di dalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dari Abi Sa'id bahwa Kota Dah bin An-Nu'man telah menerangkan Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda Wala tabi'uluhum al-haji wal-allahi Wakulu wata soddaku Ini hadisnya Irayat Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Kudri ini Bisa dilihat di dalam kitab Nailul Autor Tulis kelima halaman 220 Kemudian selanjutnya ada keterangan Pak Haji Andri Ya di dalam kitab Al-Muhalla Di dalam kitab Al-Muhalla ini Yang dikarang oleh Imam Ibn Hazm Al-Andalusi Beliau telah berkata An-Abi Sa'idin an-Nahu yakul libani Dari sahabat Abi Sa'id Bahwasannya ia berkata kepada para putranya Jadi libanihi ini kepada para putranya Tapi kalau libanihi kepada satu orang putranya Tapi libanihi ini kepada putra-putranya Apa yang dikatakan oleh Abi Sa'id ini Artinya Apabila kamu menyembeli binatang-binatang kurbanmu Maka beri makanlah orang lain Dan makanlah kamu serta bersedekahlah Ya di Al-Muhalla 7 halaman 384 Jadi dalam keterangan ini juga Sama dengan di Nailul Autor tadi Ada kata-kata Di sini juga ada Beri makan orang lain Makanlah dan sedekahkanlah Nah kemudian yang keempat Yang keempat ini Adalah Imam Taqiyuddin Al-Husayni Dalam kitabnya yang diberi nama Kifayatul Ahyar Dalam kitab Kifayatul Ahyar Tepatnya pada Juj 2 halaman 241 Beliau berkata Wala yakulul mudohiyu syai'an Minal udhiyatil mandhurati Waya kulul mutatawwi'u biha Artinya Orang yang berkurban Tidak boleh memakan daging kurbannya sedikitpun Dari kurbannya yang dinajarkan Boleh memakannya Dari kurban Yang tatou Atau yang sunat Yang tidak ada niatan untuk Ya nazar Ya Jadi kalau Kesimpulan dari kitab Kifayatul Ahyar ini Kalau misalnya Kurbannya itu Dinajarkan Misalnya kalau Saya sembuh dari penyakit saya Maka saya akan Berkurban Tahun ini Untuk dibagikan kepada pakir miskin Itu gak boleh diambil Nah ketika dinajarkan begitu Sedikitpun haram hukumnya Memakan daging yang sudah dikurbankan Tapi kalau Mutatawwi istilahnya yang sunat Yang biasa Itu berarti ada kebolehan Untuk kita memakannya Bahkan di dalam kitab selanjutnya Imam Syed Samik dalam kitab Pikhus sunnah Beliau Menjelaskan Dengan berkata Yusannu lil mudohi Ayyakula min udhiyatihi Ya Wayuhdiya lil akoribi Ya Kemudian Wayatasudakuminha alal fukuroi Artinya Sunat bagi orang yang Berkorban Memakan daging korbannya sendiri Menghadiahkan kepada familinya Dan menyedekahkannya Sebagiannya kepada orang-orang fakir Ini ada dalam kitab Pikhus sunnah Juj 3 halaman 277 Selanjutnya yang ke enam Ini lebih lengkap lagi Ini Ibn Rush Ya Ibn Rush al-Qurtubi Di dalam kitabnya Namanya Bidayatul Mujtahid Nah disini dalam kitab Bidayatul Mujtahid Wani Hayatul Muktasid Juj 1 halaman 438 Dikatakan Wattafaqu ala annal mudohiya Ma'murun Ayyakula min lahmi udhiyatihi Wa yatasoddaku Lika wali ta'ala Fakulu minha Wa at'imul ba'isal fakir Artinya para ulama telah sepakat Bahwa yang berkurban itu Diperintahkan agar makan daging kurbannya Dan menyedekahkannya Berdasarkan firman Allah ta'ala Maka makanlah sebagian daripadanya Dan yang sebagian lagi Untuk dimakan Orang-orang yang sengsara Lagi pakir Ini kitab namanya Bidayatul Mujtahid Juj 1 halaman 438 Yang terakhir Pak Andre Kita kumpulkan sampai 7 ini ya 7 fatwa ulama ini Imam Nawawi Imam Nawawi seorang Mujtahid fatwa Juru bicaranya dalam Madhab Syafi'i Dalam kitabnya Yang bernama Syarah Sohih Muslim Nah pada Juj yang ke 13 Halaman 131 Beliau berkata begini Ini kata Imam Nawawi Dalam kitabnya Syarah Sohih Muslim Juj 13 Halaman 131 Artinya Adapun memakan Daripadanya Maksudnya Memakan daging Kurbannya sendiri Hukumnya sunat Namun tidak wajib Hanya sunat aja Tidak wajib Demikian menurut Mazhab kami Yakni Mazhab Syafi'i Dan Mazhab ulama Secara keseluruhan Kecuali apa yang Diceritakan Dari sebagian Ulama Salaf Ya Sungguh Mereka Mewajibkan Memakan Sebagian Daripadanya Itu adalah Pendapat Imam Abu Toyib Bin Salamah Dari sahabat kami Ya Ini kitab Syarah Sohih Muslim Juj 13 Halaman 131 Jadi menurut Ketarangan Imam Nawawi Ini Bahwa Memakan Sebagian Daging Kurban Yang kita Sendiri Kurban Itu Hukumnya Sunat Ya Tidak wajib Ya Terima kasih Terima kasih.